Ini masuk ke jenis kolokasia, karena untuk jenis sanaman hias ini, kolokasia ya, ini tidak memiliki umbi ataupun bonggol, ini hanya memiliki sulur pada bagian bawahnya untuk memperbanyaknya. Ini berbeda sekali antara jenis sanaman hias kolokasia, keladi, juga ada alokasia untuk memperbanyakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini, Kembang Desa berada di salah satu rumah warga, yang pada bagian halaman rumahnya ya, disini terdapat banyak sekali tanaman hias, dan pertumbuhannya juga terlihat bagus-bagus sekali. Dengan adanya kolam ikan, menambah suasana disini ya, makin seger sekali. Dan sebelum video saya lanjutkan, saya bakalan menyiapkan dulu para sahabat Kembang Desa, dan para pencinta tanaman hias dimanapun berada, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya ya, tidak hanya berada di bagian sisi ini, namun juga di halaman depannya, disini terdapat beberapa tanaman hias. Dan benar-benar sangat asri disini, dan saya bakalan mulai mereview pada bagian sisi sini dulu. Disini ada tanaman hias, ada Begonia breviri musa ataupun rekualet. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calatea ornata, ornata batik. Ada Peperomia silver kerut. Ada Peperomia watermelon. Kemudian juga ada tanaman hias, Alokasia black velvet. Ada Keladi keris. Ada Aglonema snow white. Aglonema lady valentine. Kemudian di bagian pojok sana, itu ada tanaman hias, Anturium holland. Dan di bagian bawahnya, disini ada tanaman hias, ada Calatea lipstick. Kemudian juga ada tanaman hias, Escargot keong. Ada Begonia kitkat juga. Ada Keladi Mirjani. Kemudian juga ada Anturium Mickey Mouse. Ada Keladi Ginggerland. Ada Keladi Joker ya, yang dicampur dengan Keladi Redbone. Juga ada Keladi Barret. Ada tanaman hias. Ada Begonia red carpet. Dan sekarang giliran saya untuk mengecek media tanam yang digunakan. Karena terlihat subur-subur sekali ya. Untuk tanaman hias Begonia red carpetnya, saya bakal melihat media tanamnya. Disini hanya menggunakan media tanam tanah, tanpa adanya campuran pupuk. Ataupun sekam ya. Kemudian Keladi Barretnya. Saya bakal melihat media tanamnya. Disini ada media tanam, ada sekam. Sekam mentah. Kemudian juga ada pupuk kandang. Juga tanah. Namun sepertinya ukuran tanahnya disini banyak ya, lebih banyak. Karena terasa sangat bantat. Namun memang keadaan medianya ini lembab. Karena memang untuk jenis tanaman hias Keladi, keadaan medianya lembab itu sangat bagus. Karena setidaknya merangsang pada bagian akarnya, itu akan lebih cepat ya. Sehingga menjadikan tanaman Keladi itu subur. Kemudian juga ada tanaman hias. Ada Aglonema Snow White. Ada Aglonema Lipstick juga. Dan disini terlihat sekali ya. Memang sampai milik benar-benar menyukai tanaman hias. Dengan koleksi-koleksi tanaman hias yang yang bagus-bagus seperti ini. Ada di Pen Basia lukisan cinta. Kemudian juga ada tanaman hias. Ada Keladi Binglau. Kemudian juga ada tanaman hias. Kolokasia ya. Ini masuk ke jenis kolokasia. Karena untuk jenis tanaman hias ini, kolokasia ya. Ini tidak memiliki umbi ataupun bonggol. Ini hanya memiliki sulur pada bagian bawahnya. Untuk memperbanyaknya. Ini berbeda sekali. Antara jenis tanaman hias kolokasia. Keladi. Juga ada alokasia. Untuk memperbanyak tanaman hias. Keladi ini bisa menggunakan dengan cara bonggolan. Pada bagian umbinya. Kemudian untuk jenis tanaman hias kolokasia. Ini sama sekali tidak memiliki bonggol ataupun umbi. Hanya memiliki sulur pada bagian bawahnya. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias. Dan alokasia. Itu memiliki bonggolan. Juga memiliki sulur. Yang membedakan jenis untuk pemberbanyak tanaman hias antara kolokasia, alokasia, dan juga keladi. Dan disitu juga ada beberapa tanaman hias bonsai. Ada sikas juga. Dan benar-benar sangat menyenangkan ketika saya harus melihat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan baik seperti ini. Dan disini keadaannya masih hujan ya. Sedang hujan. Namun saya sangat semangat sekali dengan melihat tanaman-tanaman hias yang seperti ini. Ini ada tanaman hias. Ada sirih Brazil. Kemudian juga ada tanaman hias. Anturium. Kuping gajah. Ada defend base hias sparkles. Ada piloted drone. Kemudian juga ada humalumena. Kemudian juga ada tanaman hias monsera yang ekor naga. Keren banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias. Penggunaan media tanamnya dan perawatannya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.